Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Lina Liska akan memandu dialog kita pada hari ini selama 1 jam ke depan dalam Injambi dan seperti biasa Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi dan kali ini di sebelah saya sudah hadir 2 orang narasumber yang sangat luar biasa dan pada hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik ya karena kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijri nah kita akan membahas dari sektor dunia pariwisata karena biasanya ini sebagian bahkan hampir semua masyarakat itu memanfaatkan waktu libur lebarannya untuk berwisata nah bagaimana untuk di tahun ini apakah ada peningkatan yang cukup signifikan untuk sektor pariwisata di provinsi Jambi dan langsung saja kita akan menyampaikan dua orang narasumber kita dan hari ini ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ada Pak Ibron Roshadi selamat siang Bapak selamat siang pemirsa sekalian apa kabar Pak? sehat sehat Alhamdulillah oke mohon maaf dan batin ya Pak ya masih suasana bulan syawal nih dan kedua ya ini dari dunia perhotelan yang hotelnya cukup terkenal di provinsi Jambi ada Bapak Iban Bakara selaku GM dari hotel Swiss Belgium selamat siang Bapak terima kasih baik itu dia dua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini pastinya kita akan membahas nih yang menarik tentang dunia pariwisata tentunya oke pertama kita akan ke Pak Kadis dulu Nah Pak ini di hari ke-10 ya pasca Lebaran dan masyarakat pun sudah kembali beraktivitas lagi Nah masyarakat di rumah nih pengen tahu nih bagaimana nih situasi ataupun dari dunia destinasi wisata kita di Provinsi Jambi terutama Bagaimana nih Pak untuk tingkat pengunjungnya sendiri selama libur Lebaran tahun ini Baik Mbak Riona terima kasih sebelumnya saya ingin menyapa pemerintah Teguh Daulung selama hari raya ini Fitri mohon maaf lahir membatin Kemudian kalau kita bicara masalah berwisata tentunya harus kita kaitkan juga dengan kuasana liburan ya Nah untuk liburan lebaran tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Nah ini kita bersyukur kita sudah melalui tahap COVID-19 dan ini memang di eranya COVID-19 ini Kunjungan wisatawan itu sangat-sangat ini dan Alhamdulillah di dua tahun terakhir ini sudah mulai berangsur dan tahun 2024 ini Di suasana lebaran tahun 2024 ini ada lonjakan-lonjakan daripada kunjungan-kunjungan masyarakat ke beberapa destinasi-destinasi wisata Baik yang ada di kota Jambi maupun yang ada di beberapa kabupaten di provinsi Jambi Nah sebenarnya pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk cuti bersama dan segala macamnya Itu sebenarnya tujuannya ada aspek ekonomi, sosial, dan budayanya Nah dari sisi aspek sosial dan budayanya mungkin ini adalah momen masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga Untuk berkumpul sesama kolega dan segala macamnya Nah dari sisi ekonominya disinilah momen yang sangat-sangat penting bagi kami di pariwisata bahwa liburan ini kaitannya erat sekali dengan bariwisata Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh bank digital Bank digital surveinya itu menunjukkan bahwa hampir 27% yang disurvei itu menyampaikan bahwa 27% itu mereka akan memampangkan momen liburan, lebaran itu untuk berwisata Kemudian 23%-nya itu untuk kumpul-kumpul dengan keluarga Kemudian 18% itu untuk stay di rumah Kemudian ada 6% lah Eh 18% itu jalan-jalan ke mall 6%-nya yang hanya untuk staycation lah istilahnya itu untuk stay di rumah Nah ini dari 27% ini ada beberapa destinasi favorit yang menjadi tujuan utama beberapa masyarakat memampangkan momen liburan Nah seperti di Kabupaten Melangin ini tetap geoparknya ini menjadi favorit kabupaten untuk dikunjungi oleh masyarakat Kemudian di Morajambi sendiri ada Candi Morajambi Ini menjadi lokasi-lokasi favorit yang dikunjungi oleh masyarakat dan keluarga-keluarga untuk kumpul bersama di destinasi-destinasi ini Kemudian di Kota Jambi ini ada juga Gental Aras Kemudian ada juga wisata-wisata buatan yang lainnya yang juga rame, cukup rame dikunjungi oleh para masyarakat Kemudian kalau kita beranjak ke daerah pegunungan kita yaitu kawasan Kerinci Ini juga banyak destinasi-destinasi yang menjadi favorit masyarakat baik itu di Kabupaten Kerinci-nya sendiri maupun di Kota Jambi Menjadi destinasi favoritnya disitu ada disitu Danau Gunung 7, kemudian ada Danau Kerinci-nya sendiri Dan malahan kemarin dapat laporan dari kepala desanya Tanjung Tanah Karena kita sudah menyumbangkan, menghibahkan kapal wisata di Danau tersebut Dan ini menjadi salah satu destinasi favorit saat ini di Kabupaten Kerinci sendiri Karena mereka ingin merasakan bagaimana berwisata di Danau dengan kapal wisata yang ada di Danau Kerinci Dan ada beberapa destinasi-destinasi lain lagi di masing-masing Kabupaten Ini yang menjadi favorit di masing-masing Kabupaten dan menjadi favorit masyarakatnya Untuk menjadi destinasi favorit mereka Dan kita lihat juga ada disini Predes ya yang di ini ya Jambi Predes ini juga menjadi kelihatannya jadi favorit bagi keluarga untuk kumpul-kumpul Dan teman-teman yang bereuni untuk berwisata ke lokasi-lokasi seperti itu Nah kalau kita melihat catatan dari ataupun prediksi dari teman-teman di wisata Ada peningkatan dari 400 kunjungan tahun yang lalu Tahun ini lebih kurang 600 ini sudah ada kunjungan wisata ke beberapa destinasi-destinasi yang ada di Provinsi Jambi Ini catatan sementara yang kita dapatkan dari teman-teman para pengelola destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi Mungkin itu yang dapat kita inikan dan mudah-mudahan ke depannya ini mungkin meningkat nanti Oke jadi itu dia tadi bahwa destinasi wisata di Provinsi Jambi selama libur lebaran tentunya mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya Pak ya Dan juga masyarakat Provinsi Jambi ini rata-rata ada segmen yang tersendiri ya Pak ya Untuk yang ke destinasi wisata alam maupun wisata-wisata Oke nah selanjutnya kita akan berbincang ya dengan Bapak GM Swiss Bell Hotel Jambi Kita akan bertanya nih terkait ketika kunjungan para wisata ataupun kunjungan wisatawan ke kota Jambi lah terutama ini Pak Ini meningkat apakah ada juga peningkatan terkait tingkat pengelolaan hotel terkhusus di hotel Swiss Bell sendiri nih Pak Bagaimana Pak Baik terima kasih Mbak Sekali lagi ada para pengusia Minang lagi maafah izin maafah izin maafah izin batin seatas nama Sisbi Hotel Jambi karyawan dan manajemen Ya memang menarik sekali kalau pertanyaan ini menjadi satu tolak ukur pada bisnis perwotelan di Jambi Kalau kita mengamati wisatawan dengan domestik dengan internasional Di dalam tanggal 10 Maret ke tanggal 10 April periode lebaran Lebaran itu 10 dan 11 Kami mengamati dua hari itu secara rata-rata lewat data Itu untuk dua hari itu okupensi rata-rata semua hotel saya bukan bicara di hotel Sisbi Hotel Jambi saja Itu hanya 52 persen Tetapi kalau kita lihat satu bulan penuh itu 72 Sorry 78 persen Berbanding tahun lalu itu 68 persen Berarti ada keningkatan 10 persen Kami belum bisa mengamati, mengidentifikasi, memilah antara wisatawan dengan traveling secara family Berkunjung karena periode lebaran itu Mungkin nanti lebih detailnya lagi saya akan mencoba sharing dengan beliau tentang data ini Itu yang dari kami dari sisi perwotelan Kalau mengamati di dua hari bertepatan dengan satu bulan penuh Antara tanggal 10 Maret ke 10 April dan dua hari itu Kalau kita kaitkan dengan kunjungan Kalau baca di dalam media dua hari lebaran itu Itu sangat padat dari Palembang ke Jambi Artinya transit itu masuk ke Jambi Kemudian keluar ke Jambi itu cukup meningkat Bahkan saya dibaca bahwa periode dua hari itu Pemerintah mungkin dari pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi Palembang membuka tolnya itu Dadakan Karena mungkin tidak mensiasati di dalam perjalanan itu ada kemacetan total Sehingga jalan keluar solusinya itu Artinya kalau kita lihat positifnya bahwa masuk ke Jambinya Itu luar biasa berbanding tahun lalu Nah terbayang buat ke depannya apabila tolnya sudah lancar dan terbuka kan Artinya pintu koridornya terbuka Apapun yang masuk itu akan seperti air mengalir Mungkin itu yang kami bisa pelajari Baik Pemirsa kita akan melanjutkan kembali nanti setelah pesan-pesan berikut ini Tetap bersama Irjan Baik Pemirsa terima kasih Anda pasti bersama Injami Nah kita akan melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini Nah tema kita hari ini yaitu peningkatan destinasi ataupun peningkatan pengunjung wisatawan Ke beberapa destinasi yang ada di provinsi Jambi selama libur lebaran Oke baik Pak Kadis Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa di provinsi Jambi tentunya ada destinasi favoritnya Masyarakat Jambi di kabupaten masing-masing Ya ataupun di wilayah masing-masing Nah kalau untuk sebelum menghadapi lonjakan selama libur lebaran nih Apa sih upaya dan juga persiapan dari Dina sendiri untuk memberikan kenyamanan untuk para pengunjung Silahkan Pak Baik Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ipan Ada beberapa faktor yang sudah kita prediksi akan mengalami peningkatan ini Ada beberapa faktor Pertama arus moda transportasi yang sudah mulai membaik saat ini Terutama arus masuk ke provinsi Jambi Nah ini juga sudah disampaikan oleh Pak Ipan Ini tentunya dengan baiknya arus transportasi ini Ini akan memberikan dampak ataupun efek kepada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nantinya Nah jauh-jauh hari kita sudah melakukan pembinaan kepada masing-masing pengelola destinasi wisata Yang ada di provinsi Jambi Baik itu melalui pelatihan Maupun melalui bimbingan-bimbingan Serta pendampingan terhadap beberapa destinasi-destinasi yang ada di provinsi Jambi Karena kita tahu banyak juga destinasi kita yang ada di provinsi Jambi ini yang belum punya izin resmi Nah ini perlu juga kita berikan bimbingan pelatihan agar mereka segera mengurus izinnya Sehingga mereka melakukan atau pengelola destinasi ini legal Ini yang pertama Nah ini menyikapi adanya beberapa kejadian ataupun peristiwa di beberapa destinasi yang ternyata destinasi ini belum punya pengelola secara resmi Nah oleh karena itu Menyikapi banyaknya ini kita terus melakukan pembinaan dan bimbingan ke depannya terhadap beberapa destinasi-destinasi Kemudian kita juga terus melakukan pembinaan kepada destinasi-destinasi baru Destinasi baru yang perlu mengikuti trennya saat ini Artinya gimana Destinasi wisata yang ada saat ini sudah seharusnya mengikuti perkembangan Sudah saatnya itu berpihak ke trennya generasi atau Gen Z Karena cukup banyak jumlah Gen Z yang ada ini Dan ini yang harus disikapi oleh masing-masing destinasi Termasuk juga hotel-hotel Ini juga harus menikapi lonjakan Gen Z yang sudah cukup meningkat saat ini Artinya fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh hotel Fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh destinasi juga harus pro ke Gen Z Kalau mereka ingin diunjungi oleh Gen Z Nah ini yang terus kita lakukan Kemudian disamping itu kita juga melihat ada beberapa kendala juga bagi beberapa destinasi di dalam pengolahan destinasi wisatanya Nah ini yang perlu kami sampaikan juga kepada beberapa pengolahan destinasi Yang pertama terkait dengan yang ramah Karena kita sekarang ini konsep wisatanya itu konsep wisata berkelanjutan Berkelanjutan artinya kita harus memperhatikan lingkungan Kemudian kita harus memperhatikan green tourismnya ini harus kita kedepankan Nah ini yang selalu kita dengungkan, kita sondingkan Dan ini juga menjadi kendala bagi kita di Perkirjambi terkait dengan pengolahan destinasi wisata Yang kedua yang menjadi kendala juga kita saat ini adalah teman-teman di destinasi belum menyikapi secara baik dengan adanya momen liburan ini Jadi mereka hanya menyiapkan destinasinya Mereka kurang menyikapinya artinya seharusnya mereka juga menyiapkan atraksi-atraksi di beberapa destinasi Nah ini sebenarnya ketika ada atraksinya di sana Apakah itu ada artis lokalnya dengan band dan segala macamnya Atau akustik dan segala macam Atau tarian-tarian dan segala macamnya Dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung ke destinasi tersebut Nah ini belum sepertinya Belum disikapi dengan baik oleh teman-teman di destinasi Nah ini yang perlu kita dorong ke depannya ini Mungkin itu beberapa hal yang perlu kita siasati ke depannya Oke baik Jadi itu dia kalau dari dunia pariwisata ya tentunya ada beberapa kendala Dan juga faktor-faktor yang masih mempengaruhi untuk tingkat kunjungan wisarawan ke Provinsi Jambi sendiri Baik kalau untuk dari bisnis perhotelan Pak Mungkin bagaimana nih strategi kita untuk mengimbangi dan juga berkolaborasi dengan pemerintah Untuk juga meningkatkan tingkat kunjungan hotel di Provinsi Jambi sendiri Baik kalau kita bicara periode lebaran kemarin saja Sebetulnya pasarnya marketnya sudah ada Yang saya sampaikan tadi adalah Menumpuknya Pasar ini yang mau masuk karena pintunya kecil Sehingga pemerintah tetangga itu membuka pintu itu Supaya masuk ke dalam pintu kita Maksudnya Provinsi Jambi ini sendiri pada saat itu Kalau kita perhatiin dua hari itu Domestik lokalnya itu lebih banyaknya ke peminatan Saya bicara di Jambi karena saya tidak melihat di Kabupaten lain Pak Dan Mall Ada saat itu Sebulan juga kan Periode sebulan 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 jatuh pada Witsi Kalau tidak salah Rabu Kamis ya Rabu Kamis Kalau dipantau melihat seperti itu Seperti kami Saya kebetulan juga bertugas pada waktu hari lebaran pertama ke-2 Dan saya langsung terjun ke lapangan bertemu dengan tamu Pada saat itu saya menjaga Kemudian Ya kita ngobrol Ada bahkan tamu yang Lahir di Jambi Besar di Jambi Tapi dia sudah 30 tahun di Amerika Datang dengan kesini Bersilaturami sama keluarga Saya bertanya Bapak Pak Roy namanya Saya ingat sekali Ya itu Dari Pak Roy itu sudah 30 tahun di Tennessee Dia datang kesini Saya tanyakan Pak Berapa malam 5 malam disini Dia nama istrinya Kemudian istrinya Bule kan Saya tanya Kok tidak ke daerah Wah kita setiap tahun kesini Tetapi kami tahu Yang namanya merangin Sehingga saya berpikir begini mungkin Pak Gadis Begitu di pintu masuk Ini saran saja Ada satu aroma visualisasi di pintu-pintu masuk Seperti billboard yang Menyatakan selamat lebaran Dan dimunculkanlah visual-visualnya Destinasi-destinasi wisata Sehingga Kalau kami disini sudah Memberikan visualisasi sesuai arahannya beliau Kami taruh video-video Setiap kabupaten Atraksi-atraksinya Tetapi yang dikatakan beliau benar Ada satu destinasi Atau pelaku usaha Membuat satu atraksi sendiri lagi Nah kalau kami kan secara general saja yang diberikan video Diberikan dari dinas provinsi video-video Yang kami tampilkan di lobi Di kamar Nah mungkin ke depannya Ada satu komunikasi visual Yang bisa disampaikan kepada Mereka yang datang ke Jambi Bersilaturahmi dan mereka tahu Karena secara data Kalau kita mengamati Kalau untuk lebaran itu hanya transit Yang maksimum itu dua hari Karena kelelahan di jalan Itu dua untuk yang lebaran saya katakan tadi Tapi bisa dikembangkan dengan poin yang saya sampaikan tadi Mungkin itu Baik kefirsa kita akan lanjutkan kembali kebincangan kita Tapi setelah pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama In Jambi Ya pemirsa kembali lagi bersama saya Dina Liska di In Jambi Nah kita akan lanjutkan kembali ya Bersama dua narasumber kita yang luar biasa Nah kita akan ke Pak Kadis dulu ya Eh atau ke Pak Ipan Tadi ke Pak Kadis dulu ya Baik mungkin tadi kita sudah berbicara tentang destinasi wisatanya saja Nah bagaimana terkait dengan wisata kuliner nih Pak Bagaimana sih dari bisnis perhotelan itu Atau ingin memanjukan tidak hanya di destinasi wisatanya saja Namun kuliner seperti apa Kalau bicara kuliner Saya menyimpulkan di periode puasa dan lebaran saja Kita melihatnya disitu Buat informasi bahwa Periode puasa Ramadhan ke lebaran Itu luar biasa meningkat daripada tahun lalu Tingkat orang yang berkonsumsi di hotel itu 5.210 orang Sekarang selama Kan itu mulainya di tanggal 14.10 awal puasa Keempat hari itu masih mereka berpuasa di Buka puasa di rumah ya Sampai dengan kita Simpulkan di tanggal 7 April Karena mungkin dari situ sudah banyak yang keluar kota Atau mereka ke kabupaten pulang kampung Nah dari 5.200 Tahun lalu kita hanya bikin 3.120 Artinya ada peningkatan sekitar 1.000 orang lebih kan Nah kalau dilihat Ada peningkatan ada dua sisi positifnya Satu Keinginan untuk makan bersama Dengan mencoba masakan otentik Jambi Dari luar rumah itu meningkat Itu yang pertama Yang kedua adalah Daya beli Daya belinya meningkat Berarti kan Perputaran luar di provisi Jambi Segala macam meningkat Ini ya Jambi itu Orang kaya semua Sudah mulai bagus Sudah mulai bagus Terlalu lebih gitu Nah Mungkin Buat Buat komennya lagi Sarannya Saya merasa bahwa Bukan hotel saja Dan mereka pelaku usaha di luar sana Mulai dari kafe kecil sampai kafe besar Itu saya lihat Happeningnya ada Tidak Artinya yang saya sampaikan barusan itu Bisa diukur dan disimpulkan Tinggal nih mungkin dari pemerintah provinsi Bekerja sama dengan Tadi kuliner-kuliner tersebut Apa nih Masukan yang kita berikan Mungkin ada satu ciri khasnya pindah Ciri khasnya tehwat Micelor Di dalamnya Menjadi satu kesatuan seragam Mungkin itu Oke Baik mungkin kita ke Pak Gadis Bagaimana Pak Untuk wisata kuliner kita di Provinsi Jawa Baik Mungkin saya melihatnya dari sisi Wisatanya ya Wisata Ada beberapa Point penting Ada pun ada beberapa faktor Yang Menyebabkan orang ingin berwisata ke suatu daerah Yang satu tadi Destinasinya Yang kedua itu Ada Orang pengen berkunjung ke daerah itu lagi Karena makanannya Ataupun karena kulinernya Kemudian yang ketiga Yang Tidak kalah pentingnya Di dalam wisata itu Yang perlu kita Kenai adalah UMKM nya Dalam artian Orang berwisata Disamping ingin Berkuliner Mereka juga ingin membawa Oleh-oleh Untuk mereka pulang Nah Ada tiga komponen ini Yang perlu betul Kita siasati Untuk Destinasi-destinasi Destinasi wisata yang ada di Potosi Jambi Karena Tidak Tidak Apa yang namanya Cukup banyak Orang mengulang kembali Datang ke Jambi Karena Karena Kulinernya Tuh Aku pengen ke Jambi Kenapa Aku pengen masakannya itu Itu Nah ini Jadi kuliner Itu Jangan dianggap Sebagai Apa Sampingan saja Di dalam suatu wisata Tapi ini juga menjadi main code juga Jadinya ini Ini yang menjadi hal penting juga Untuk menarik Minat Para wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah Oleh karena itu Kita Terus Melakukan Pembinaan Pembinaan Terhadap UNKM UMKM Dan restoran-restoran yang ada di Perlu Jambi Untuk meningkatkan Cita rasa Kulinernya Dan sekarang Kita coba Kita Kita ingin mencoba ini Kerjasama-sama PRI juga Kerjasama dengan pihak-pihak hotel Terkait Untuk Menonjolkan Menu khas Jambi itu Menu khas Jambi Ini yang benar-benar Apa namanya Yang berbasis Benar-benar akarnya Dari Jambi Karena Terus terang Beberapa menu Yang sering di Kita inikan Itu sebenarnya menunya Di daerah lain juga ada Tapi yang kita inginkan adalah Ini cuma adanya di Jambi Menu ini yang adanya Cuma ada di Jambi Nah ini ingin kita Kembangkan Dan ingin kita sondingkan Ke masyarakat ruas Dan ke dunia wisata Bahwa Jambi punya menu khas Jambi Ini satu Yang kedua Yang kita dorong juga saat ini adalah Teman-teman UMKM Untuk Mengembangkan Souvenir-souvenir Ataupun Oleh-oleh Untuk Di bawah pulang Karena tidak Pedat sedikit Wisatawan yang berkunjung Ke suatu daerah itu Pasti mereka Tetangganya nitip Tolongnya Kalau kamu kesana Jangan lupa Bawain aku Oleh-olehnya Nah ini Nah ini yang belum juga Kita kembangkan secara baik Dan mudah-mudahan Kedepan ini Kita coba Kita udah kerjasama juga Sama teman-teman di PRI Dengan PK Hotel Dan UMKM Kita sama-sama Berkreasi Berinovasi Untuk Mengembangkan Ini Satu Masalah kuliner ini Yang kedua Masalah Souvenir Ataupun Oleh-oleh khas Jambi ini Dan memudahkan ini Dalam tahun ini Bisa Berhasil Kita inginkan Jadi itu dia ya Selain destinasi wisata Tentunya Wisata kuliner Dan juga Wisata budaya ini Penting ya Untuk Meningkatkan Minat Wisatawan Luar Provinsi Jambi Untuk Berkunjung ke Provinsi Jambi Baiklah nanti Kita akan Berbincang kembali ya Tentang ke depan Apa saja yang akan Kita lakukan Dan Akan dibawa kemana Destinasi Wisata Provinsi Jambi Baik Tetaplah bersama In Jambi Baik 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 Bermersa masih di In Jambi Dan masih bersama dua Narasumber luar biasa kita Ada Kadis Parwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jambi Dan juga CN Swiss Bell Hotel Jambi Baik Pak kita sudah berada di Segment terakhir Mungkin kali ini saya Akan bertanya nih Terkait dunia pariwisata di Provinsi Jawi Mungkin ke depan tentunya kita akan lebih baik lagi ya Dari segi perhotelan maupun desinasi kuliner maupun lainnya Nah untuk ke depan, apa langkah dan juga strategi yang akan terus kita lakukan ke depan Untuk memajukan pariwisata Provinsi Jawi Mungkin dimulai dari Pak Kamis Baik, kita ke depan ya Konsep wisata kita, kita tetap ke wisataan berkelanjutan Ini menjadi unit kita Kemudian green tourism ini menjadi jargon kita ke depannya Dan untuk mencapai wisataan berkelanjutan, green tourism ini Kita harus banyak melibatkan stakeholder terkait Nah inilah salah satu upaya untuk menyatukan persepsi dengan stakeholder terkait ini Ini yang upaya pertama yang harus kami lakukan Ini penting, ini penting karena ketika kita bicara wisata Artinya kita bicara multisektor Di situ ada destinasinya, di situ ada infrastruktur Di situ ada atraksi seni dan budayanya Artinya ada di situ orang-orang budayanya, ada orang-orang seninya di situ Nah di sisi lain kita juga karena multisektor ada di situ kulinernya Ada keterlibatan WKM di situ Dan ada keterlibatan teman-teman pencinta lingkungan di situ Nah ini yang upaya untuk menyatukan inilah hal yang penting menurut hemat kami ke depannya Ketika kita ingin wisata kita berkelanjutan Wisata kita tetap eksis untuk dikundungi oleh wisatawan Ini mungkin Oke mungkin bisa nih Pak memberikan closing statement untuk masyarakat sebenarnya Untuk kemajuan destinasi para wisata di Provinsi Jambi mungkin dari Bapak pribadi Apa sih harapannya untuk masyarakat Provinsi Jambi? Untuk kemajuan wisata sendiri Sebagai posisi saya Untuk kemajuan wisata sendiri sebenarnya Karena ini yang sifatnya multisektor Kami berharap betul pada seluruh masyarakat Banyaknya kunjungan wisata itu Ataupun menariknya suatu destinasi itu Sangat ditentukan oleh masyarakatnya sendiri Bukan ditentukan oleh dinas budaya dan perwisata Karena faktor yang penting Bagi wisatawan itu adalah rasa aman dan nyaman mereka Ketika mereka berkunjung ke suatu destinasi Ketika mereka tidak merasa aman dan nyaman Cuma satu kali mereka akan berkunjung Besoknya mereka tidak berkunjung lagi Nah ini yang penting Yang kami harapkan dari masyarakat Adalah kebersamaan kita Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan Daripada wisatawan ketika mereka berkunjung ke daerah kita Baik Bukit kita ke Pak Ipan bagaimana Untuk strateginya memajukan dunia perhatian kita sendiri Dan apa harapan kita akan depan Seperti dijelaskan dari awal Saya lebih optimis lagi dengan apa yang disampaikan Pak Kadis Apalagi dengan kedepannya Tol kita terbuka Lebih cepat datang disini Harapan yang disampaikan Pak Kadis juga terhadap Masyarakat disini Memberikan keamanan Kejamanan Pada saat mereka masuk ke Jambi Dan kami akan mengolahnya dengan pelayanan yang terbaik Di tempat kami Dan saya yakin saya atas nama Persatuan Hotel Restoran Seluruh Indonesia Kofisi Jambi Juga teman-teman yang ada Di lapangan Baik hotel kecil sampai hotel besar Akan mengutamakan daripada pelayanan itu sendiri Semua saya yakin dengan kolaborasi yang bersama ini Kita akan memajukan para wisata Jambi Menjadi para wisata Jambi yang mantap Jadi itu dia ya harapan kita bersama Untuk kemajuan para wisata di Provinsi Jambi Baik terima kasih untuk Pak Ipan dan juga Pak Imron Terus semangat untuk memajukan wisata kita Sehat selalu Dan pastinya semoga apa yang kita cita-citakan Bisa tercapai mungkin di tahun depan Ataupun di tahun-tahun Amin Ya baik pemirsa sudah satu jam Saya menemani Anda dalam In Jambi edisi kali ini Tetap saksikan terus In Jambi hari Senin Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Dan saya Lina Liska mewakili segenap kru yang bertugas Selamat sore dan sampai jumpa JAK TV, Inspirasi Kukau Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.